Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raka Adi Yudistira NIMU 2019 33119 Saya mahasiswa PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan Universitas Mundial Kudus Nah kali ini saya KKN atau kuliah kerja nyata di lokasi Desa Belongkulan Kejamatan Jepulau Akupaten Kudus, Jawa Tengah Nah berikut adalah video menggulan dari program kerja KKN yang telah saya laksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KKN tematik UMK tahun 2022 ini membawa tema keberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi sosial humaniora ilmu pengetahuan dan teknologi Nah maka dari itu saya menyusun video ini untuk melengkapi laporan KKN yang berlokasi di Desa Belongkulan Kisahatan Jepulau, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Makanan Untuk penjari limita Kekut atau Kekut ini adalah beberapa dokumen yang harus masberat persiapkan ini yang pertama informasi tokonya Alasan saya memilih program pelatihan pembuatan pembarasan Kekut untuk video projek keunggulan adalah dengan melihat berbagai UMKM di Desa Belongkulan yang cukup banyak bergerak di bidang makanan Nah dengan pemasaran yang masih terbatas dari mulut ke mulut memungkinkan untuk UMKM di Desa Belongkulan dapat merambah promosi lewat internet dengan salah satunya menggunakan Kekut untuk memungkinkan pilihan rumahnya pakai pilihan rumah email Nah untuk selanjutnya ini ada foto tampak luar kumpulnya yang benar fotonya seperti ini ya yang misalnya seperti ini jadi diberikan di luar kumpulnya seperti ini untuk selanjutnya pastikan terdapat pemirsa nama toko Anda misal di standu di snicker atau batas untuk toko rumah harus melambilkan foto pemilik email banner yang ada di depan rumah jadi ada banner di depan rumah untuk menanyakan untuk ada sebuah toko jika rumah pemilik toko dapat melambilkan nama toko di atas kertas dan di depan rumah tidak boleh dinedit jadi harus ada kertasnya atau ada namanya di depan rumah pada kali ini saya menemaskan beberapa syarat yang dihujukkan untuk membuka mersin di krepot kepada masyarakat Desa Belongkulan saya korsi akun bisnis instagram atau screenshot instagram jd nah ini misalnya ini nah ini contoh yang benar ada akun untuk bisnis nah yang salah seperti ini selanjutnya untuk foto sama belan fotonya seperti yang di powerpoint fotonya yang tinggal yang di samping kiri yang salah seperti ini selanjutnya anak ini pastikan terlihat kasir meja makan atau dapur nah untuk toko perumahan wajib menerlihatkan foto pemilik dengan foto pemakangan yang dijual di dalam dapur nah ada tiga titiknya di toko perumahan yaitu menjual foto pemakangan hanya di dalam rumah hanya melayani teko dan kita memiliki fasilitas untuk makan di tempat dan kita memiliki italian atau produk yang dapat mengampirkan produk makanan yang disual nah untuk contoh selanjutnya ini postingan untuk instagramnya untuk contoh akun onlinenya seperti ini yang benar seperti ini dan yang salah ini nah ini untuk informasi pemilik untuk dokumen yang sudah harus dilengkapi seperti ini contoh foto KTP yang terlihat dengan jelas ya foto KTP yang masih berlaku untuk yang salah tidak kelihatan atau tidak walaupun cukup banyak syarat yang diperlukan saya melihat warga cukup antusian mendengarkan pengarahan sosialisasi mesin grapefruit nah ini yang kedua foto ini ada memegang KTP seperti ini ya fotonya KTP nya ditaruh di depan dada bukan seperti ini ya banyak hal yang harus dilengkapi pemilik usaha UMKM untuk mendaftarkan usahanya di grapefruit salah satunya yaitu dengan adanya toko fisik atau berbentuk toko rumah yang menandakan bahwa usaha ini merupakan usaha yang benar adanya dan dapat terverifikasi untuk memilih rekeningnya nah kedua surat kuasa apabila kita pilih tanggungan atau rekening berbeda dengan penanggung yang pertama Anda harus melangkirkan surat kuasa untuk surat kuasanya seperti ini untuk informasi penuh atrikasi yaitu mendapat aplikasi grapefruit dan di hundred atau years terima kasih Anda telah memiliki bangka untuk bergabung menjadi grapefruit di video ini Anda bisa memiliki informasi pre-claiming ikuti untuk menerang menggunakan foto KTP dan foto Anda sendiri memiliki KTP syarat ini lebih ramai ini adalah cara mengambil foto yang benar berikutnya isi informasi mengayakan imbang Anda pekerjaan ini akan membeda dengan tujuan masa penghasilan toko Anda jika ramai kami berbeda dengan toko ulas tersewasa dengan kombo ini terlebih berbeda berbeda berikutnya isi sejala inti untuk restoran Anda serta deskripsinya informasi ini akan dilihat oleh pelanggan jadi buat semakin makin unggah foto menunggu makanan maksimal 25 foto pastikan di foto menunggu terjatuh informasi mana dan harga terakhir lalu ada juga beberapa dokumen pemilik usaha yang harus diunggah agar mendapatkan izin untuk membuka bersendik repot nah tak lupa juga saya menawarkan bantuan untuk warga yang tidak membuka bersendik keput melalui ponsel jangan lupa menunggu di visual dan menunggu POVO ya agar rata anda ingin verifikasi di POVO akan menggunakan proses verifikasi dua tanda sesuai pastikan proses anda aktif program proses Sampai selamat bergabung di Rata selamat Rata baik silahkan mas yang punya usaha UMKM debat saya bantu atau debat saya bantu membuka bref% atau bref% nya lewat aplikasi yang ada di download silahkan seada yang mau menaftar Nah mungkin itu video unggulan dari KKN di desa Bulongkulon Kecamatan Jukulo Kebupaten Kudus Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih